Kepik Kepik merupakan serangga parasitoid yang sangat kecil dengan panjang tubuh hanya sekitar 0,13 inci atau 0,33 cm. Kepik terkenal dengan ukurannya yang sangat kecil dan halus, sehingga sering disebut sebagai serangga terkecil di dunia. Mereka hidup di hampir semua jenis lingkungan, termasuk lahan pertanian, hutan, dan taman kota. Kepik memiliki peran penting dalam mengendalikan hama serangga pada tanaman. Mereka bertelur di dalam telur serangga pengganggu, sehingga mengurangi populasi serangga pengganggu tersebut secara alami. Kepik juga dapat membantu meminimalkan penggunaan pesticida pada pertanian, karena mereka dapat mengendalikan hama tanpa menggunakan pesticida yang berbahaya. Meskipun ukurannya yang kecil, memiliki tubuh yang kompleks dan efisien, Mereka memiliki sayap transparan, yang memungkinkan mereka terbang dengan cepat dan menghindari predator. Kepik juga memiliki rahang yang kuat, yang digunakan untuk membuka kulit telur serangga dan meletakkan telurnya di dalamnya. Kuda Laut Pikmi adalah jenis kuda laut terkecil di dunia. Kuda Laut Pikmi biasanya ditemukan di wilayah perairan tropis di Pasifik dan Hindia, terutama di dekat terung bukarang yang berwarna-warni. Ukuran kuda laut pikmi hanya sekitar 0,6 inci atau 1,5 cm, sehingga sulit untuk ditemukan di alam liar. Mereka memiliki bentuk tubuh yang khas dengan kulit yang menyerupai dedaunan dan ranting-ranting kecil, sehingga dapat menyatu dengan terung bukarang dan sulit diidentifikasi. Kuda Laut Pikmi juga memiliki warna tubuh yang bervariasi, mulai dari putih, kuning, hijau, hingga merah muda. Kuda Laut Pikmi adalah pemakan plankton, seperti fitoplankton dan zooplankton. Mereka memiliki sistem pernapasan yang unik, yaitu dengan menghirup air melalui siripnya dan mengekstrak oksigen dari udara yang ada di dalamnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berenang dengan sangat lambat, sehingga dapat mempertahankan posisinya yang sulit diidentifikasi di antara terung bukarang. Kuda Laut Pikmi menjadi populer di kalangan penyelam karena keunikan dan keindahan tubuhnya. Seperti banyak spesies lainnya, Kuda Laut Pikmi juga menghadapi ancaman dari perusahaan habitat alaminya, polusi, dan perburuan untuk tujuan perdagangan satwa liar. Kuda Laut Pikmi sekarang dilindungi oleh undang-undang di banyak negara dan dilarang untuk diperdagangkan secara ilegal. Lebah Triguna adalah salah satu spesies lebah penghasil madu terkecil di dunia. Mereka ditemukan di Asia Tenggara, Australia, dan beberapa wilayah di Afrika. Lebah Triguna memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, dengan panjang hanya sekitar 0,12 inci atau 3 mm. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Mereka dapat memperbanyak tanaman dengan membantu penyerbukan bunga dan menghasilkan madu yang memiliki khasiat kesehatan yang bermanfaat bagi manusia. Lebah Triguna memiliki ciri khas berupa tubuh berwarna kehitaman dan bertubuh lebar. Mereka juga memiliki sifat yang unik, yaitu lebih agresif dibandingkan dengan spesies lebah lainnya, sehingga sangat protektif terhadap sarangnya. Sarang Lebah Triguna biasanya berbentuk bulat atau memanjang, dan terbuat dari campuran getah pohon dan lilin yang dihasilkan oleh lebah itu sendiri. Lebah Triguna juga memiliki manfaat kesehatan yang penting. Madu yang dihasilkan oleh lebah ini mengandung zat aktif seperti flavonoid dan asam venolat, yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi pada tubuh manusia. Selain itu, madu ini juga diketahui memiliki sifat antibakteri dan antifungal, sehingga digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi. Meskipun lebah Triguna memiliki manfaat yang sangat penting, mereka juga terancam oleh perusahaan habitat alaminya dan polusi lingkungan. Perlindungan dan pelestarian spesies ini menjadi sangat penting untuk mempertahankan keaneka ragaman hayati dan keseimbangan lingkungan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati